Di mana yang aku taruh ramuan itu? Ah, itu dia, itu sumur yang aku taruh ramuan ya Aku dengar ada yang sudah meminum air ramuan itu Baiklah, akan aku cek Seharusnya, siapapun yang meminum air ramuan ini Perutnya akan melendung dan hamil dengan cepat Walaupun yang meminumnya adalah seorang pria Baiklah, kalau gitu aku akan mengatasnya dan menyamar Ah, di sana ada pak polisi Aku akan coba menghampirinya Pak polisi, pak polisi Halo, pak inspektur polisi Halo, halo, namaku inspektur Jai-Jai Apakah pak inspektur bisa membantuku? Bisa, bisa, ada apa? Ikuti aku, akan aku tunjukkan Di sini ada sumur kuno yang aneh Inspektur Jai-Jai coba minum deh Rasanya aneh Wah, penemanku berhasil Apa ini? Kenapa perutku melendung? Hai guys, jumpa lagi bersama Papi Ren Kali ini kita lagi pakai polisi GJ teman-teman Dan baru saat kita dapat telpon dari inspektur Jai-Jai Katanya dia butuh bantuan Oke, kalau gitu langsung aja kita jalan teman-teman Katanya tadi inspektur Jai-Jai lagi ada di dekat vila tua Sampingnya live music club Oke, kalau gitu langsung aja kita kesana teman-teman Waduh, ngapain dia kesana ya? Padahal baru kemarin tuh Ada yang kena kasus Aku ada polisi tuh disitu tuh Kenapa ya? Oh iya, aku ingat Dia minum air yang ada di sumur tua kuno itu Ternyata airnya keramat Dan dia bisa hamil Padahal kan dia laki-laki Wah, itu aneh sekali teman-teman Aduh, jangan-jangan inspektur Jai-Jai juga begitu lagi Jangan-jangan dia minum air sumur itu Wah, ini gawat Oke, kalau gitu kita harus langsung kasih tau inspektur Jai-Jai Mudah-mudahan kita masih keburu ya Oke, kita akan kemari teman-teman Let's go, let's go, let's go Ini dia Ah, itu dia sumurnya Ini dia Inspektur Inspektur Ah, itu dia inspektur Inspektur Kamu ngapa-apa inspektur Inspektur Lah, perutnya udah gendut anjah Inspektur, bagaimana ini? Pak polisi Genji, tolong bantu aku hei Ya, jelas Aku akan bantu kamu inspektur Perut kamu gendut begitu melendung Pasti kamu habis minum air di sini kan? Iya hei, iya hei Aduh, inspektur Padahal baru kemarin ada kasus anggota polisi minum air ini Terus dia malah melendung perutnya Sama seperti kamu ini Lalu bagaimana obatnya hei? Perutmu itu bukan sakit inspektur Tapi perutmu hamil Apa? Bagaimana ini hei? Bagaimana ini hei? Tenang inspektur Aku akan bawa kamu ke rumah sakit ya Aku tidak kuat jalan hei Tidak kuat jalan hei Aduh, gimana dong? Yaudah, kalau gitu kamu tunggu sebentar inspektur Aku akan panggil dokter kemari ya Jangan lama-lama hei Iya, iya Tenang, tenang, tenang Oke, teman-teman Kita harus buru-buru nih Panggil dokter kemari nih Aduh, si inspektur Nggak kuat jalan lagi Oke, eh Jangan-jangan, jangan lewat sono Nanti mobilnya angkut Wah, oke Kita pelan-pelan aja dari sini teman-teman Oke Langsung aja kita menuju hospital ya Aduh, ini gawat banget teman-teman Inspektur jajah juga korban sumur itu Wah, dia malah mau melahirkan dia Aduh, bagaimana nih Perutnya melendung besar Begitu lagi Oke Kalau gitu kita harus buru-buru Ke hospital, ke rumah sakit Langsung kita lapor dokter Kita ajak dokternya kemarin langsung Sama susternya sekalian Oke Kita akan menuju rumah sakit Rumah sakit adanya Oke, lewat sini Nah, ini dia Hop, hop Oke Kalau gitu kita akan lewat sini teman-teman Hop Rumah sakit Oh iya Dari sini belok kanan Hop, 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 hop Atati, 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 atati Oke, oke Oke Dan sekarang ada di sini Hop, 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 hop Oke, oke Oke, hop, 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 hop Ini dia Pak dokter, pak dokter Eh, kok kosong Kemana pak dokter nih Biasakan pak dokter berdiri di sini Apa jangan-jangan lagi di dalam juga Pak dokter Pak dokter Pak dokter Kamu di mana pak dokter Pak dokter Pak dokter Pak dokter Pak dokter Kamu di mana pak dokter Pak dokter Pak dokter Apa jangan-jangan di dalam Pak dokter Waduh Waduh Pak dokter Pak dokter Kalian kenapa berdua? Perut kami melendung Perut kalian melendung kok bisa? Tadi ada gadis yang menawarkan kami air Pas kami minum tiba-tiba perut kami melendung Apa? Seorang gadis? Terus dia menawarkan kalian air dan perut kalian melendung Betul sekali Pak Polisi Genji Aduh ini gawat Jangan sampai gadis itu mengasih minum semuanya lagi Jangan-jangan dia mengambil air dari sumur itu Penampilan gadis itu cukup aneh Dia seperti penyihir Apa? Penyihir? Ah aku tau Jangan-jangan air sumur itu kena sihir ya Tangkap penyihir itu Pak Polisi Genji Jangan sampai seluruh warga kota Sakura jadi hamil Oke oke kalau gitu aku akan tangkap dulu ya Tapi bagaimana nih inspektif jajah juga butuh bantuan Kami sendiri juga butuh bantuan Ah iya betul juga Yaudah kalau gitu aku cari gadis itu dulu ya Waduh gawat teman-teman Ternyata disini ada penyihir teman-teman Wah gimana ya Kita harus cari kemana teman-teman Penyihir 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 Aduh bagaimana nih Kita gak bisa mikir Ternyata perut kita lapar Wah kacau teman-teman Oke kalau gitu kita makan dulu deh Oke abis makan Mudah-mudahan kita bisa cari ya Hei ada Yuta Mio pas banget nih Oke kita akan parkirkan disini Hop dah parkir asal aja deh Oke Hei Yuta Mio Kalian ada ngapain disini Halo Pak Polisi Genji Iya Yuta Kalian abis makan ramen ya Tentu saja Enak banget loh ramen disini Iya aku tau Tapi aku lagi buru-buru nih Ngomong-ngomong kalian lihat gak ada gadisnya seperti penyihir Hmm gadis seperti penyihir ya Sepertinya aku baru melihat penyihir barusan Apa kamu baru melihat penyihir Ah yang bener kamu Yuta Iya bener aku gak bohong Apa iya Mio kalian lihat penyihir Coba kalian ingat-ingat dulu Ayo Yuta ingat-ingat Kayaknya tadi pas makan Pas kamu makan Oh disini tuh Wah itu dia Wah itu ada garis sepertinya Wah iya bener teman-teman Itu seperti penyihir Topinya penyihir Dia lagi makan mie enak-enak dia Waduh kurang asem dia Oke kita geruduk aja teman-teman Kita pake tongkat keadilan Hop ini dia Hop Hei kamu kamu Hei kamu apakah kamu penyihir Ah ini enak sekali Ah begitu ya Aku juga jadi ngiler Yaudah aku juga mau pesen juga deh Ah kamu pesen yang mana sih Pesen mie ya Waduh aku juga mau makan mie ah Wah selamat makan teman-teman Ini enak banget nih makan mie Wah bener-bener enak Kebetulan perutku juga lapar Jadi aku makan juga sekalian Wah mantap jiwa teman-teman Eh iya aku lupa Hei 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 Kamu mengecohku ya Apa kamu menghipnotis aku Kurang asem kamu ya Hei kamu Apakah kamu penyihir Ayo makan lagi pak polisi Ini enak banget loh Ah begitu ya Yaudah aku juga masih lapar Kalau gitu aku makan apa ya Aku makan nasi goreng aja deh Ah makan nasi goreng Waduh abis makan mie Makan nasi goreng Jadinya kenyang banget nih Eh aduh Eh kamu Apa-apaan kamu ini Kamu mau hipnotis aku ya Kok aku tiba-tiba makan lagi-makan lagi Santai pak polisi Ada apa sih Jadi begini Temanku si Inspektu Jai-Jai Itu perutnya melendung Lalu dokter di hospital Juga perutnya melendung Katanya dikasih minum Sama bagianis penyihir Apakah kamu penyihirnya Oh begitu ya Sepertinya itu memang ulaku Ternyata benar ya Itu ulaku Eh beneran itu ulaku Wah kalau gitu Kamu harus kembalikan mereka Kasian mereka Baiklah Tapi ada syaratnya Apa syaratnya Gak macem-macem ya Rak tirmi ini Ah ya sudah Ini mah urusan gampang Oke Pak-pak-pak Semua yang dia makan Aku yang bayar ya Makannya banyak loh dia Gak apa-apa Biar aku yang bayar Semuanya habis 200 mangkok Baiklah tenang aja Aku punya uang Eh eh Apa Jadi kamu mau bayar gak Pak polisi Iya 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 Aku bayar Tenang aja Ini uangnya Terima kasih Iya sama-sama Eh kamu Waduh bangkrut Dan kamu sekali makan 200 mangkok Yang bener aja kamu Baiklah Kalau gitu Akan kau tepatkan janjiku Ayo Kemana kita Ayo kita Sini-sini Temanku ada disana Perutnya melendung Hei Yuta Mio Kalian masih disitu aja Ya sudah Ayo kita buru-buru Ayo sini-sini Nah Pertama-tama Ketempat temanku dulu ya Namanya Inspektur Jai Dia ada di vila tua Nah itu kan Gara-gara kamu kan Semburnya kan Iya Itu aku kasih Rambuan sihir Aduh Kamu ini Kenapa kamu Berbuat owner Aduh kamu ini Oke Eh 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 Aduh 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 Maaf ya Maaf ya Maaf ya Aduh Malah begitu Miring-miring lagi Mereng-mereng dia Bannya Oke kita lo sini Nah ini dia Oke Kamu pokoknya harus Sembukan Inspektur Jai-Jai ya Kasian dia Aduh Oke udah mana bapak dokter Yang harusnya nolongin mereka semua Malah Kena ikut-ikutan Perutnya melendung juga Aduh Ada-ada aja deh Oke Ini dia Inspektur Inspektur Aku panggil bantuan nih Hei Inspektur Tenang Inspektur Sini aku ada bantuan Hei kamu cepat turun Ayo sini 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 Ah ini dia Inspektur Tenang Inspektur Aku sudah panggil bantuan Baiklah Permisi pak polisi Iya iya Sana Cepat Lakukan tugasmu Baiklah Pidibu Pidibu Ah Perutmu kembali normal Inspektur Ah iya hei Iya hei Terima kasih hei Aku jadi langsing kembali hei Langsing kembali hei Aduh Jangan senang-senang dulu Ayo sini ikut aku Bapak dokter Kasian Ayo sini Ayo ayo Sini sini naik mobil Cepet 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 Kita harus ke rumah sakit sekarang Oke Langsung aja Kita menuju rumah sakit ya Waduh Gawat ini Tapi gapapa Yang penting Satu masalah terselesaikan teman-teman Inspektur Jajay sudah kembali normal Hup Ah Sekarang tinggal bapak dokter Ada dua lagi ya Itu pasiennya Eh Dia dokter pasien sih Sekarang jadi pasien kita Kacau tuh Padahal kan dia dokter Tapi sekarang jadi pasien juga Wah Jadi bingung nih Wah Oke oke Yang penting kita selamatkan dia dulu ya Jangan sampai perutnya melendung Waduh Kasian dia Kasian dia Dia nahan sakit tuh Oke Kalau gitu langsung aja Kita menuju hospital Rumah sakit Oke Kita akan kembali teman-teman Oh Belok 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 Oke oke Lewat sini teman-teman Lewat sini Belok 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 Nah ini dia Ini dia Oke Oke Ini dia teman-teman Oke Ayo cepet turun Ayo cepet turun Hai penyihir Ayo sini 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 Ini sini 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 Nah ini dia nih Ini dia nih dokternya nih Ayo Pak dokter Pak dokter Hei tenang tenang Aku sudah bawa penyihirnya Ayo cepet Baiklah Pidibu Pidibu Buu Ah Mereka kembali seperti normal Ayo bangun Pak dokter Nah gitu dong Terima kasih Pak Polisi Kenji Perutku sudah kembali normal Sama-sama Pak dokter Terima kasih ya Iya iya Sama-sama Ha Akhirnya Hei penyihir Kamu jangan nakal lagi ya Karena-gara buat Ini Karena-gara kamu nih Semuanya ulah kamu nih Tuh Jadi begitu kan Untung aja Masih keburu tuh Perutnya pada berlindung Ya Ya sudah lah Yang penting Semuanya sudah kembali aman teman-teman Ha Untung aja teman-teman Masih keburu nih Kalau enggak mereka udah pada melahirkan nih Kacau masa laki-laki melahirkan sih Aneh-aneh aja Ha Oke lah teman-teman Kalau gitu yang ini sampai selanjutnya videonya Sampai jumpa di game berikutnya teman-teman Bye-bye Bye